assalamualaikum salam sehat bro saya mempunyai tiga buah ersan yaitu untuk mengukur arus maksimum 100 ampere ingat bro maksimum ini kalau tidak salah 40 ampere dan ini 10 ampere Oke kita lihat dahulu spesifikasinya ini yang untuk 100 ampere terlihat loh 100 ampere 75 milivolt perhatikan kemudian yang 40 ampere terlihat 40 ampere 75 milivolt dan 10 ampere 75 milivolt Oke akan saya terangkan secara perlahan Kenapa karena saya di salah satu video masalah pengukur arus dibilang membohongi kalian jadi akan saya terangkan saja secara perlahan Oke saya gambar saja ini saya ditulis saja ersan saya gambar dahulu di rangkaian standarnya misalkan ini catu ini harus ditulis ground sebagai referensi ini catu kemudian beban beban dan disini ersan umumnya ersan itu dipasang di negatifnya oke seperti ini ersan terlihat sebetulnya ersan itu resistor saya akan definisikan menurut saya saja jadi ersan merupakan resistor yang berfungsi sebagai merubah besar arus yang mengalir menjadi tegangan oke nanti kita coba saja jadi yang diukur tegangannya ini karena terhadap ground jadi besar arus yang mengalir jadi ersan merupakan resistor yang dapat merubah besarnya arus mengalir menjadi tegangan oke kemudian kita lihat jadi memang ini sudah spesifikasi internasional untuk yang 100 ampere spesifikasinya tertulis 100 ampere 75 milivolt kemudian yang 40 ampere 40 ampere 75 milivolt kemudian yang 10 ampere 10 ampere 75 milivolt kalian perhatikan jadi dengan menggunakan rumus ohm tegangan arus sekali resistansi kita bisa menghitung resistansi untuk yang pengukur maksimum 100 ampere ini jadi kita hitung saja R sama dengan tegangannya 75 milivolt dibagi 100 ampere ini didapat saya hitung dahulu kalkulator oke ini didapat sekitar 0,75 mili ohm sedangkan yang 40 ampere dengan rumus yang sama 75 dibagi 40 didapat 1,8 mili ohm sedangkan ini 7,5 mili ohm kalian perhatikan kalian perhatikan perbedaannya jadi spesifikasi untuk mengukur arus pada arus maksimum misalkan 10 ampere saja tegangan jatuh pada air sun maksimum sebesar 75 milivolt tujuannya agar pada saat arus maksimum tegangan yang drop di air sun maksimum 75 milivolt paham ya bro kenapa dibuat spesifikasi seperti ini jadi dibuat sama dan resistansinya bila kita hitung kalian perhatikan tambah besar arus yang maksimum diukur maka resistansinya nilainya bertambah kecil seperti ini ini bila kita hitung secara perbandingan pasti berbanding lulus atau linear seperti ini 10 dan 100 artinya 10 kalinya dan resistansinya nilainya dibagi 10 jadi tujuannya agar pada saat arus maksimum tegangan drop gara-gara air sun tidak melebihi 75 milivolt oke akan saya cari dahulu meter saya oke kemudian yang sering ditanyakan seperti ini apakah ini meter standar 10 ampere jadi tegangannya bisa 100 arusnya maksimum 10 ampere kalian perhatikan semua meter pengukur arus pada pasti ada air sunnya kalian lihat ini air sunnya berbentuk kawat jadi bila kalian ingin mengganti menggunakan ini misalkan ini air sun aslinya harus kalian lepas dahulu paham ya bro jadi air sun aslinya kalian lepas kalian ganti seperti ini ini pemasangannya bolak-balik tidak masalah oke yang sering ditanyakan apakah pengukur 10 ampere bila air sunnya diganti 50 40 ampere bisa mengukur 40 sebetulnya bisa tapi meter pada umumnya misalkan seperti ini pembacaannya hanya maksimum di 10 saja paling besar untuk 10 ampere yang pernah saya tahu 13 ampere jadi bukan yang gak bisa memang meter ini diciptakan maksimum 10 ampere pembacaannya jadi bila lebih sudah tidak dapat membaca lagi jadi kalau ini saya contohkan saya sudah saya punya ini saya punya meter 50 ampere ini juga tidak ada yang cocok ada satu lagi air sun saya jadi kalau menggunakan dapat mengukur 50 ampere kalian harus menggunakan air sun 50 ampere dan ini tampilannya maksimum 55 kenapa tidak bisa karena kalian nih perhatikan besar resistansinya berbeda-beda bila kalian menggunakan air sun yang berbeda jadi penggunaan air sun ini tidak bisa diganti-ganti saya contohkan saja misalkan aslinya kita menggunakan yang 10 ampere ini 10 ampere kita misalkan saja nanti kita coba kita misalkan besar arus yang mengalir 1 ampere jadi ini saya sebut saja disini tegangannya yang diukur tegangan air sun jadi tegangan air sun pada air sun 100 ampere pada saat arus mengalir 1 ampere dengan rumus V sama dengan I kali R I nya 1 R nya 0,75 mili ohm jadi didapat sekitar 0,75 mili volt kemudian bila kalian menggunakan air sun 40 ampere didapat tinggal dikali saja sekitar V nya sama dengan 1,8 mili volt dan untuk air sun 10 ampere didapat V nya pada saat mengalir arus 1 ampere sebesar 7,5 mili volt oke saya coba saja kita buktikan saja dengan cara mengukur tegangan disininya oke kita praktek saja kalian perhatikan ini air sun ini ground saya ukur pakai meter dari negatif ini ini positifnya positif air sun dan beban beban positif kemudian yang satu negatif ini satu beban saya akan hanya menunjukkan kenaikan saja kalian perhatikan 1,6 mili volt saya nyalakan terbaca 33 bila saya tambah lagi 2 kali lipatnya saya tambah lagi 3 kali lipatnya jadi yang diukur tegangan air sun seperti ini pahamnya bro cara penggunaan air sun oke kemudian akan saya terangkan di pada meternya ini jadi pada prinsipnya misalkan meter saya gambar saja seperti ini saya langsung gambar meternya saja misalkan 3 digit saja jadi misalkan ini pembaca voltage dan ini pembaca arus biasanya tertulis seperti ini maka inputnya rangkaiannya seperti ini saja umumnya ada pembatas arus kemudian ke ground sorry dari R ke ground oke ini inputnya untuk membaca tegangan sedangkan untuk arusnya pasti menggunakan op-amp ini saya blok saja seperti ini ini input arus input arus ini op-amp ini diambil dari air sun sini yang beban ini rame bro jadi bedanya seperti ini jadi kalau kalian menemukan meter dapat mengukur maksimum 100 volt dan arusnya 100 ampere itu artinya itu artinya ini bisa kalian tukar karena umumnya sebetulnya meter-meter yang diukur tegangannya jadi ini karena kecil sekali dari air sun tegangannya maka diperkuat oleh op-amp sedangkan input tegangan yang diukur malah diperkecil paham ya bro jadi kalau meter-meter kalian dapat 100 volt 10 ampere tentunya tidak bisa ditukar karena berbeda tapi bila kalian mendapatkan meter 100 volt 100 ampere ini bisa kalian tukar paham ya bro masalah pengukur volt dan ampere oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh